Selamat datang di Speak and Grow Rich Dan anda semua ada disini Mengalahkan semua alasan-alasan Di luar sana, anda berani Bayar harga untuk Belajar, ya Dan saya mau menyampaikan Beberapa peraturan Yang pertama, anda Tidak dipernahkan Bapak-Ibu sebelum kita mulai training kita hari ini Saya memenang Bapak-Ibu Semua untuk Berdoa Menurut agama dan keyakiran masing-masing Semoga apa yang kita pelajari nanti Itu bermanfaat Bukan untuk diri kita, tetapi untuk Seluruh jaringan yang berada di bawah kita Yang paling seksi memang hadiah Semuanya nyanyi Oke, silahkan duduk kembali Nah ini kalau lagu-lagu bahasa Inggris Memang kurang pandai Kalau bahasa Soviet Menter saya Baik, semangat pagi Apa kabar? Happy, healthy, healthy Tepuk tangan yang meriah Ya, jadi Di Sapa Kurang semangat Dita oleh-oleh Buat anda Bagi hari ini Oleh-olehnya Sebuah pantun Ya Jadi kalau bukan Kelapa muda Untuk apa beli di Bali Kalau bukan karena anda Untuk apa saya disini Dan Pada pagi hari ini Bapak Ibu Sepanjang hari ini Kita akan melakukan Training Satu Yang harus saya sampaikan ke anda Bahwa materi Training kita ini Sangat sederhana Sekali lagi Sangat sederhana Dan selalu kita berprinsip Bahwa materinya Harus sederhana Sederhana Sehingga mudah diduplikasi Semua orang bisa meniru Ya Dibawa ke Papua Orang Papua bisa niru Dibawa ke Aceh Orang Aceh bisa niru Itu kalau materinya sederhana Tetapi kita menggunakan Metode kucing Metode Pembimbingan Membimbing itu ada Tiga tingkatan Pertama ditunjukkan teorinya Tell me and I forget Anda tunjukkan Apa Teorinya Mereka akan lupa Lalu anda tunjukkan caranya Kita akan tunjukkan caranya Bagaimana Presentasi itu Ya Tapi kalau ditunjukkan caranya saja Langsung ngerti gak Show me and I remember Kalau anda tunjukkan caranya Saya hanya ingat Ingat aja Lalu Kita libatkan Involve me and I understand Jadi kalau anda dilibatkan Anda akan mengerti Jadi pada hari ini Kita akan sampaikan materinya Lalu Saya akan tunjukkan bagaimana caranya Presentasi Tabletop Ya Anda bisa melihat nanti Bagaimana caranya Presentasi Tabletop Yang efektif Nah Setelah itu Anda akan ditunjukkan oleh Leader-leader yang Luar biasa Presentasi BOP Jadi langsung nanti Ada BOP juga hari ini Ya Walaupun tidak sepanjang BOP yang seperti biasanya Tapi sudah mirip Ya Akan dibawakan oleh Leader yang sangat luar biasa Untuk produk nanti Disampaikan oleh Bapak Artawa Tepuk tangan Untuk Pak Artawa Dan untuk Marketing plan akan Disampaikan oleh Bapak Andri Lee Tepuk tangan Ternyata Suara saya masih kalah Dengan semangat saya Ya Jadi Dan di sore hari nanti Anda harus langsung Roleplay Anda roleplay Anda membuat grup Tadi sudah dibuat grupnya ya Satu grup terdiri dari Empat atau lima orang Anda presentasi Table Talk Dengan menggunakan Flipchart Ya Dengan menggunakan Flipchart Anda presentasi Lalu Anda diberikan Komentar oleh Teman Anda Satu teman Anda Yang memberikan Dalam satu kelompok Satu orang Nanti bisa diatur Secara Arah jarum jarum Teknik nanti kita Sampaikan Ya Jadi hari ini Anda akan roleplay Anda melakukan Presentasi Table Talk Di depan grup Anda Di depan sekitar Empat atau lima orang Jelas ya Untuk hari ini ya Jadi hari ini itu Flownya Flownya hari ini Kita tunjukkan materinya Kita berikan Contoh Table Talk Kita berikan Contoh Boop Boop Hari ini Anda roleplay Table Talk Besok Mulai pagi hari Anda langsung Roleplay Untuk presentasi Di depan 100 orang ini Seperti Boop Setiap orang Akan dapat Jatah 3 menit Dan Mereka Harus Hapal semua Materi Boop Dan materinya Memang sudah Harus Standar Jadi materi Boop itu Sekarang sudah Di seluruh Indonesia Semuanya Standar Tidak ada yang Berbeda Tidak ada yang Ditambahi Tidak ada yang Dikurangi Jadi materi Memang harus Standar Jadi seperti Seperti dulu Kita repot ya Di Semarang Berbeda Surabaya Berbeda Bali Berbeda Ini kita Bingung Ini perusahaannya Sama atau enggak Kok presentasinya Bisa berbeda Nah sekarang Semuanya sudah Standar Bersyukur Itulah fungsinya Support system Jadi nanti Ini berkembang Di aja Semuanya Menggunakan materi Yang sama Anda harus Hafal Semuanya Kenapa Harus hafal Karena nanti Akan keluar Di hujan Semester Depan Jadi Anda Tidak tahu Ada kebagian Yang mana Ada operator Nanti yang siap Menyampaikan Apa Memutar Slide-nya Dan Anda Dipanggil Anda dipanggil Satu persatu Di undi Namanya Jadi belum tentu Anda dapat Materi product Belum tentu Anda bisa dapat Materi product Company profile Marketing plan Closing Dan sebagainya Setiap Anda Mendapatkan Sesuatu yang Belum tentu Anda inginkan Jadi Anda Siapkan Semua materi BUP Siap Siap Nah Ini kalau Hari pertama Memang semangat Biasanya Biasanya Pas hari kedua Besok ada yang Gak dateng Takut Saya Gak berani Bicara Kalau takut Ya selamanya Gak bisa Bicara Betul gak Jadi pastikan Besok tetap Hadir Ada yang Nekat Besoknya Hadir Begitu presentasi Kelihakannya Awalnya semangat Pas diminta Menggunakan Laser pointer Jadi Bapak Ibu Ada yang Sampai Kesana Kesana Ya gak Bapak Ini pengalaman Tapi Anda Harus berani Siap Berani Ada yang Ketika kemarin Di Surabaya Sepertinya Dia bisa Menguasai diri Berbicara Awal berbicara Suaranya Gemeteran Karena Gemeteran Dia takut Dia jauhkan Micnya Begitu Dijauhkan Tangannya Gemeteran Dan malu Kelihatan Di depan umum Dipegangi Tangannya Begitu Dipegang Kakinya Gemeteran Semuanya Siap Untuk besok Siap Dan besok Presentasi Anda Akan dinilai Oleh juri Seperti Indonesian Idol Akademi Pelawak Macem-macem Dan jurinya Langsung Di import Dari Dari mana Dari peringkat Tertinggi Filantropis Ibu Inge Tepuk tangan Untuk Ibu Inge Dan kita ada Pak Andrili Tepuk tangan Untuk Pak Andrili Pak Artawe Tepuk tangan Untuk Pak Artawe Dan Saya sendiri Besok Sebagai juri Bisa Bisa jadi Besok itu ada juri Yang galas Hati-hati Siap Serius Saya ingin Sapa Anda Ketika saya Sapa Leaders Anda Berdiri dengan Suara keras Menyampaikan Yes Siap Siap Dan ketika saya Bilang Sit down Please Anda bilang Thank you sir Siap Siap Leaders Yes Sit down Please Thank you sir Insya Allah semuanya Ini 99,9% Sudah bebas Dan rapi Sudah bebas Bukan itu Yang menjadi pertanyaan Sudah rapi Minimal peringkat Ruki Sudah Ruki Ruki Kalau beliau Memang Ruki Namanya Beda Ruki Sama Ruki Jumlah peserta 40-100 Selamat Anda sudah Langsung Sekolahnya Kelas 1 Tidak melalui TK dulu Tepuk tangan Untuk yang Junior Ini luar biasa Biba Ruki Junior Ruki Dia aja dikasih Tepuk tangan Ya Biasa Oke Pokok pembahasan Hari ini Pertama persiapan Lalu jenis presentasi Unsur utama Kekuatan presentasi Teknik presentasi Manfaat alat bantu Dan praktek langsung Jadi hari ini Semuanya akan Praktek langsung Role play Ya Persiapan Berpakaian bebas rapi Sudah Pembicaranya sudah ya Datang lebih awal 30 menit Semuanya sudah Besok semuanya Harus datang lebih awal Ya Untuk hari kedua Kita tidak akan Ada ampun lagi Begitu kita kunci-kunci Yang telat Tidak boleh Masuk Siap? Siap Ikhlas? Siap Luar biasa Tepuk tangan Untuk acara ya Mengecek sarana Dan prasarana Oh ya Acara ini berlangsung Karena komite Tim Apa namanya Panitia Yang dipimpin oleh Pak Adnanya Dan tim Tepuk tangan Untuk panitia Mereka Pempersiapannya Sudah jauh-jauh hari Ya Dan meeting berkali-kali Supaya Anda Benar-benar Mendapatkan Ilmunya hari ini Tepuk tangan yang Tulus untuk Plan to fill Is fill to plan Fill to plan Is plan to fill Gitu ya Maksudnya ya Jadi kalau Anda Gagal mempersiapkan diri Sama dengan Anda Mempersiapkan diri Untuk gagal Ya Dan Komite sudah sangat Luar biasa Mempersiapkan Semuanya dengan baik Baik Kita langsung Jenis presentasi Jenis presentasi Ada tiga Ada one on one Presentation One on one Presentation itu Presentasi Satu lawan satu Ya Lalu ada Table presentation Anda sering sebutnya Sekarang ini Tabletop Ya Itu presentasi Di depan Dua sampai Nama orang Lalu ada Whiteboard presentation Itu berbicara Di depan Puluhan Ratusan Bahkan ribuan orang Itu namanya Whiteboard presentation Dan hari ini Anda diharapkan Keluar dari Training ini Anda bisa Melakukan One on one Presentation Anda bisa Melakukan Tabletop Dan Anda bisa Melakukan Presentasi Di depan Ratusan Bahkan Ribuan orang Siap? Siap Diharapkan Keluar dari sini Anda benar-benar Sudah Bisa Untuk melakukan Itu Baik Kita lanjutkan Unsur utama Kekuatan presentasi Ya Gunci sukses Jalan melakukan Presentasi Yang satu Semangat Antusias Walaupun Kadang-kadang Salah Kalau presentasinya Semangat Orang bisa Tersepona Betul Untuk persona Itu semangat Tapi keliru ya Orang Tersepona tadi Hoodwiller Spotlover Itu Ampel Unik Langkah Dari Perancis Salah Tapi orangnya Uh Perancis Padahal dari mana Perancis Karena semangat Orang percaya Betul gak Betul Orang gak tahu Begitu Diharuki Salah Ternyata Dari Swiss Tapi semangat Modalnya Harus semangat Tetap join Kalau semangat Percaya diri Pede Bukan pernikahan Bukan perang dunia Tapi percaya diri Lalu interaksi Dengan audiens Kalau seperti ini Interaksinya Sederhana Gampang Anda jangan bertanya Ke audiens Sesuatu yang sulit Yang susah Dijawab Tanya sesuatu Yang sederhana Yang membuat semuanya Menjawab iya Setuju Siapa yang ingin Berubah Mau nakat tangan Loh Cuman satu Dua Ya Berarti yang Mau berubah ini Yang sukses Cuman satu Dua Mudah-mudahan Malaikatnya Lewat bilang Amin Coba Saya tanya lagi Siapa yang ingin Masa depannya Lebih baik Jadi cara-cara yang Seperti itu Interaksi dengan Audien seperti itu Cara-cara yang Lebih mudah Dan lebih Mudah Direpon oleh Audien Setuju ya Jangan bertanya Yang sulit-sulit Apalagi ngetes Apalagi nguji Ya Malah repot Nantikan Dijadi bumerang Ya Tulus Dan wajar Thank you Tepuk tangan Untuk MC kita ya Jadi Presentasi yang baik itu Tidak melihat Apakah Anda terlihat Hebat di panggung Bukan Tetapi Apakah yang Anda Sampaikan Benar-benar Bermanfaat Buat banyak orang Itu yang penting Ya Gak usah Kesannya nanti Menggurui Kesannya nanti Pengen terlihat Anda hebat Gak usah Tapi sampaikan Materinya Bahwa ini Benar-benar Bermanfaat Buat mereka Setuju ya Jelas 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 Soko Belas Ada orang Jawa Di sini Oh gak ada Gak ada yang ngaku Ya Berpengetahuan Dan menarik Ya Harus Berpengetahuan Makanya selalu Kita sampaikan Kalau join MLM Itu baca buku Karena Karena Kalau Anda gak baca buku Nanti Donlan Anda bingung Donlan Anda baca buku Anda gak baca buku Anda ngomongnya Itu-itu aja Gak pernah berubah Terus Donlan Anda mikir Kayaknya Apelian saya gak pernah Baca buku ya Tetapi kalau Apelian Anda baca buku Anda baca buku Anda ngomongnya Bisa berubah-berubah Gitu loh Kelihatan ilmu Anda Bertambah Karena semua dari kita Tidak satu pun Yang lewat Semua dari kita Itu ilmunya terbatas Setuju gak? Makanya kita harus baca buku Ya Dan buku-buku yang direkomendasi Oleh upload Anda baca semua Makan semua sampai habis Ya Setuju ya? Setuju Seperti tadi contohnya Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? tangan kita sampaikan Pak jangan lipat tangan lho lho gimana baik Pak Roki lihat eh coba pegang Pak ini lihat pegang-pegang ya satunya Pak ini Udwillers Pak Lobo ini apa langkah ini Pak dari Swiss coba bayangkan Pak ini saking bagusnya Pak sampai oleh pemerintah sus dikasih perang khusus bagus kan Pak bagus ya kalau dipatangkan lagi selesai ketiga kali nggak sadar juga ceburinlah oke silahkan kembali ke tempat ya anjing herder betina ekornya bergerak-gerak mengebu-gebu ini bercerita lebih banyak sebetulnya tentang anjing herder betina awalnya aja Pak Joko tapi ada anjing herder betina duduk di sebelahnya ekornya bergerak-gerak mengebu-gebu betul ya kalau salah koma anda lihat Pak Joko sedang duduk di sebelahnya anjing herder betina ekornya bergerak-gerak mengebu-gebu kalau seperti ini ekornya siapa yang bergerak ini yang namanya orang itu mana ada punya ekor kan enggak ada yang punya ekor betul ya jadi apa yang anda sampaikan belum tentu sama dengan apa yang mereka terima gitu ya jadi tanya minta umpan balik mereka paham nggak dengan yang kita maksudkan ini bisa kita lakukan pas one-on-one atau table talk ya kalau center ini ya peluang anda untuk dapat dipahami dan diterima akan bertambah besar secara dramatis penyampaian presentasi ciri-ciri pembicara dikenal dari gaya penyampaian adalah pembicara itu haruslah mengesankan atau menjadi renungan ya kalau bisa cari kata-kata yang memang membuat anda benar-benar dikenal gitu ada enggak gitu jadi anchor istilahnya ya jadi begitu ketemu-ketemu Wah ini Bapak Bayu kulitnya kalau di Jakarta orang dipanggil saya Bapak Bayu kulitnya Wah ini sampai namanya lupa nama Bayu kulitnya yang inget ya pembicara itu haruslah mengesankan enggak atau menjadi renungan dan tidak memberi kesan menggurui Ingat sekali lagi jangan punya kesan anda menggurui orang itu enggak seneng kalau ketika mereka itu digurui bener apapun seratanya walaupun dia tahu bahwa kalau anda lebih hebat lebih bagus orang enggak mau tahu ya jadi orang tidak peduli sehebat apa kita orang tidak peduli sekaya apa kita orang enggak peduli sepintar apa kita orang enggak mau peduli orang hanya mau peduli kalau kita peduli sama mereka itu saja setuju ya jadi yang penting dari awal ketika anda mau presentasi niatkan bahwa presentasi ini saya akan sampaikan untuk bantu mereka niatnya harus jelas niatnya kita harus menyampaikan ini supaya ini bermanfaat buat mereka sekali lagi kalau mau presentasi niatnya bantu niatnya apa bantu kalau dia nolak gimana ya sudah orang dibantu nggak mau kok kan enggak salah kita yang salah dia kan nurung mau dibantu nggak mau ya udah belum rezekinya kalau dia mau dibantu belum mau udah belum rezekinya Pak nggak papa jadi kita ikhlas terimanya siap nggak seperti itu meniatkan diri bahwa kita ini presentasi membantu mereka membantu dari sisi apa dari sisi banyak hal dari sisi kesehatannya uangnya kecantikannya waktu ya kan bisa membantu dia untuk bantu orang lebih banyak lagi banyak yang kita bisa bantu jadi ketika kita sampaikan presentasi ini niatnya adalah membantu itu lebih mulia dibanding dengan niat-niat yang lain ya lebih keras lagi lebih keras pegang pipinya lebih keras lebih keras lebih kencang sampai panas tangannya terus 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 lebih keras lebih keras pegang dagunya 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 dagu dagu mana dagu kenapa pegang ini tadi ya Iya kadang bahasa tubuh kita mempengaruhi betul nggak ini apa ini namanya dahi kalau dari ini ya betul dahi 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 kok masih ada salah lho kenapa gagal fokus ya jadi gerakan tubuh juga mempengaruhi setuju ya sering kita beranggapan bahwa usaha sangat keras yang kita lakukan dalam berkata sekali lagi anda melakukannya tidak harus sama persis yang penting ingat rambu-rambunya frame-frame nya ya jadi ada frame nya yang sering kita sampaikan sebagai panduan pertama kali itu tadi itu fact tell story sell selalu sampai apa namanya ingat-ingat bahwa story itu yang lebih menjual jadi dalam presentasi sebaiknya anda sisipkan cerita-cerita orang yang sehat cerita-cerita orang yang sukses mendapatkan penghasilan ya yang kedua anda harus memahami basic filosofi orang itu kalau diberi pilihan diberi dua pilihan untuk mengejar kesenangan atau menghindari rasa sakit orang lebih memilih yang mana mengejar kesenangan atau menghindari rasa sakit yang benar dua-duanya yang mana mengejar kesenangan atau menghindari rasa sakit bukan mengejar kesenangan kalau dikasih pilihan Mbak Caca ini saya tanya Mbak Caca saya kasih uang satu miliar sekarang cash mau nggak mau mau tapi saya minta tangannya satu boleh nggak boleh ya jadi kalau diberi pilihan lebih baik nggak punya satu M daripada tangan saya nggak putus betul nggak kalau diberi pilihan orang seringnya menghindari rasa sakit daripada mengejar kesenangan ada beberapa orang yang tetap lebih mengejar kesenangan daripada menghindari rasa sakit tapi itu hanya lima persen di dunia jumbannya nggak banyak 95 persen orang lebih senang menghindari rasa sakit jadi kalau anda presentasi anda sampaikan rasa sakitnya ketika dia nggak ambil bisnis platini anda boleh sampaikan kelebihannya tapi jangan lupa ingatkan rasa sakitnya kalau dia nggak ambil platini sakitnya itu dimana ya gitu terus yang ketiga sense of urgency kenapa dia harus mengambil keputusan sekarang Nah yang keempat terakhir itu closing statement sering presentasinya sudah bagus ya kan semuanya sudah bagus begitu closing mimply eh mimply itu kata positifnya apa ya kita tanya bagaimana Pak orangnya jawabnya ya gimana ya gimana ya karena kita tanya gimana betul nggak join nggak enggak kapan join Pak kapan 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 jadi beri dia pertanyaan yang membuat dia milih tapi memilihnya itu hanya satu milihnya itu join jadi beri pertanyaan yang pilihannya apapun pilihannya dia join dan kasih kata sekarang baik Pak sekarang Bapak joinnya mau pakai SIM atau pakai KTP dia join nggak kalau menggunakan SIM join nggak menggunakan KTP join baik Pak Pak sekarang bapak joinnya mau cash atau transfer ke saya mau cash join nggak kalau transfer pakai kata sekarang di awal baik Bu sekarang ibu mau saya daftarin langsung atau ibu sambil belajar mendaftarkan sambil belajar mendaftarkan dia join nggak join kita daftarkan join Pak saya mau ngangsur boleh nggak kalau ditanya begitu boleh nggak boleh ibu ibu boleh angsur tiga kali pagi yang suruh minum obat ini ya jadi begitu jadi empat tahapan ini yang anda ingat-ingat sebagai frame-nya pertama apa tadi faktel story sale lebih banyak bercerita ya bukan lebih banyak cerita semuanya enggak ya lalu apalagi filosofi setiap orang kalau diberikan pilihan antara mengejar kesenangan dan menghindari rasa sakit lalu sense of urgency nya kenapa harus ambil keputusannya sekarang ya kemudian closing statement gitu ya baik saya akan coba presentasi di sini saya menggunakan produk ya ada yang punya box apa biogut 50 dollar sisanya berapa 24 kali 8,1 sama dengan 194,4 jadi setiap hari bonus bapak 554,4 dolar kalikan 30 hari ya kan ini sudah 16.632 Kalikan 12.000 Ini 199.584.000 Kalau Bapak jenis 1 platinum Setiap hari ada omset 4 kiri platinum 4 kanan platinum Bonus Bapak 200 juta Pasti 200 juta Karena hukumnya ini hukum pasti Hitungannya akan seperti ini Jelas ya Bapak Ibu ya Nah sekarang bagaimana Kalau misalnya Bapak joinnya 3 platinum Ini saya kalau ke bawah gak kelihatan ya Bapak joinnya 3 platinum Pak Joko 1 Pak Joko 2 Pak Joko 3 Oke Omsetnya sama Setiap hari 4 platinum kiri 4 platinum kanan Tidak kurang Tidak lebih Tidak beda Sama Omsetnya setiap hari 4 platinum kiri 4 platinum kanan Tapi Disini kepecah jadi 2 nih Pak Joko 2 Omsetnya 2 kiri 2 kanan Pak Joko 3 Omsetnya 2 kiri 2 kanan Maka kalau kita tarik garis setengah Pak Joko 1 ini Omsetnya setiap hari adalah 4 platinum kiri 4 platinum kanan Kalau seperti ini Pak Joko 1 bonusnya berapa? Per bulan 200 juta Ya kan? 4 kiri 4 kanan 199 juta 584 ribu Pak Joko 2 berapa bonusnya? Kita bisa hitung Omsetnya berarti 2 platinum kiri 2 platinum kanan Atau 20 box kiri 20 box kanan Cara ngitung bonusnya bagaimana? Yang 16 dikalikan 22 setengah dolar Sama dengan 360 dolar Sisanya berapa? 4 kali 8,1 Sama dengan berapa? 32,4 dolar Berarti setiap hari Pak Joko 2 bonusnya 392,4 Ayo Tidak tolong Pak Nitya Nanti kita diambil handphone-nya Tidak apa-apa Pak Jiji Mbak Jiji ikhlas kok diambil handphone-nya Silahkan Pak Nitya 10,000 Mbak Jiji? Iya Berapa penampil handphone-nya 20,000? 20,000? Bupuk Pak Nitya Yang mana tadi? Udah? Bukan? Udah semuanya fokus ke saya Jangan ke Mbak Jiji Nanti saya yakin Tidak sampai setahun Mbak Jiji akan jadi trainer Baik 392,4 Kalikan 30 hari Ini sama dengan 11,772 Kalikan 12,000 Ini sudah 141 juta Sekian, sekian, sekian Betul ya? Ada yang hitung ya? Pak Joko 2 Pak Joko 3 berapa bonusnya? Sama Sama 141 juta Sekian, 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 sekian Jadi Karena Pak Joko Hanya mengambil satu platinum Maka Pak Joko kehilangan 282 juta Lebih dari 1,4 M Hilang setiap bulan 1,4 M Sama 250 juta Besar mana? Sama 1,4 M Lebih dari 1,4 M Hilang Atau hampir 300 juta hilang Setiap bulan Gara-gara Pak Joko Joynya satu Platinum Ingat sakitnya disampaikan Ini Kalau Bisnisnya Pak Joko Pertumbuhannya Itu 4 kiri, 4 kanan Kalau Pertumbuhannya Makin besar Setiap hari 8 kiri, 8 kanan Bapak kehilangan 500 sampai 600 juta Lebih dari Setengah M Hilang Setiap bulan Gara-gara Bapak Johnnya Satu Platinum Biasanya Saya ceritakan Diri saya Itu yang Saya alami Sampai sekarang Pak Waktu Grup saya 8 ribu Bulan ke-6 itu Donen saya 8 ribu Itu Bonusnya 200 juta Johnson Itu Anak 26 tahun Gak punya Pengalaman MLM Pak Waktu itu Donenya 15 ribu Bonusnya 1,7 Saya kaget Ternyata Johnnya Memang 3 platinum Seandainya Waktu itu Saya join 3 platinum Bonusnya Pasti sudah 700-800 juta Tapi karena Saya di awal Join 1 Saya setiap bulan Gilengan 500 sampai 600 juta Makanya Selalu Saya sampaikan Supaya Bapak nanti Gak marah Sama saya Kalau gak Saya sampaikan Betul gak Iya kan Biasanya kan Gitu Begitu Dia join 1 Ternyata Bonusnya Kecil Suatu hari Dia marah Kamu dulu Kok gak Ngomong Kalau join 3 itu Bagus Saya dulu Kan sudah Ngomong Kalau Bagus Kini Ngotot Ngomongnya Gak pernah Bener Makanya Sampaikan Tapi Ini bener Saya merasakan Ini Kehilangan Banyak Hanya gara-gara Di awal Kita join 1 titik Udah gitu Di awal Silver lagi Untung gak Forever Gitu ya Gak apa-apa Itu rezeki Karena kondisi Saat itu Memang dalam Kondisi terburuk Rezeki Kita harus tetap Bersyukur Karena kalau gak Bersyukur Gondro Baik Sudah cukup Setengah 12 Kalau masih cukup Nanti dicontohkan Presentasi BOP Tengah